Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sketch pattern dan juga automatic dimension Selamat datang kembali di channel OneVisionSolution Terima kasih sudah mampir di video ini Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sketch pattern dan juga automatic dimension Kita bisa menggunakan model yang pernah kita buat sebelumnya yaitu model rahang ini Jadi model ini pernah kita buat di video tutorial solid block series nomor 35 Kita bisa mulai saja kita masuk ke solid blocknya seperti ini Kemudian kita open model rahang Kita klik yang rahang Kemudian setelah kita membuka kita bisa tambahkan dulu whole wizard Kita tambahkan lubang berulir Strike tab Setelahnya ISO Tipenya bottoming type whole Size nya M3 Kita pilih M3 Oke Kemudian kita turunkan bagian kebawah Nah untuk kedalaman lubangnya kita bisa klik double click 12 Enter Kedalaman ulirnya kita double click 10 Enter Kemudian kita bisa gunakan yang option nya ini saja cosmetic trade dan with trade call out Kita bisa masuk ke posisi Nah kemudian kita bisa pilih lubangnya mau kita tempatkan di mana Di permukaan ini kita klik permukaannya Setelah kita klik dia muncul preview lubangnya kita bisa arahkan ke radius ini Jangan di klik ya arahkan saja sampai dia muncul di tengah Nah setelah dia muncul di tengahnya kita bisa klik di titik tengah yang muncul untuk klik Di sebelah sini juga Arahkan muncul di tengah kita klik di situ klik Kemudian kita bisa escape Lalu ok Nah disini kita akan membahas menulis sketch pattern Sebelum membahas sketch pattern kita harus membuat sketch point dulu Nah disini kita akan contohkan untuk membuat plane atau membuat sketch Di permukaan ini Klik kanan permukaan ini Sketch Nah setelah kita masuk ke sketch kita ctrl 8 norma 2 Kita bisa escape Nah kita bisa buat sketch point seperti ini Titik Ketaklah seperti ini ya Disini klik Ini klik Klik Usahakan ada garis pantu biru ini Jadi supaya dia vertikal Oh horizontal sorry Klik Kemudian kita tambahkan disini juga Klik Seperti ini Dan disini Oke Kita tambahkan 6 titik Setelah kita tambahkan titik Escape Lalu kita biarkan ini dalam keadaan underdefined sketch seperti ini ya Kalau di video-video sebelumnya kan kita disarankan untuk menggunakan sketch yang fully defined atau yang lengkap Dan kita sarannya untuk membuat full defined sketch ini harus mengatur bentuknya Lalu dimensinya dan juga posisinya terhadap origin atau geometri yang sudah ada Nah disini kita akan menambahkan full defined sketch secara otomatis Nah disini kita akan menambahkan full defined sketch secara otomatis Caranya kita bisa membuat sketch nya terlebih dahulu seperti ini yang underdefined Usahakan posisi posisinya sudah sesuai ya Kemudian kita bisa Kita masuk ke search comment double klik Kita akan cari yang fully Nah disini kita akan menambahkan full defined sketch Nah disini ketika kita klik sudah muncul full defined sketch Kita pilih yang fully defined sketch Nah jadi ke 6 titik ini mau kita fully define kan Disini kita bisa pilih untuk referensi pertama atau datumnya Kita bisa klik di datum yang vertikal ini Yang kotaknya sampai ke melah biru Kemudian referensinya dimana Referensi pembelian dimensi katakanlah dari titik yang ini Jadi pembelian dimensi vertikal dia referensinya dari titik ini Kemudian untuk yang pembelian dimensi horizontal Sampai biru Dari titik ini juga klik Oke kemudian disini ada baseline Klik Kemudian ada chain ada ordinate Jadi ada 3 jenis dimensi yang bisa diberikan Tapi kita gunakan yang chain dulu Chain untuk vertikal dan baseline Kita ganti chain juga untuk yang horizontal Kemudian ini dimension placement Jadi penempatan dimensinya di atas sketch Atau di bawah sketch Di atas di kanan sketch Atau di kiri sketch Kita bisa gunakan yang below dan left Kemudian ini untuk dimensinya Kemudian untuk relationnya Kita klik disini Nah relation apa saja yang memungkinkan untuk ditambahkan di sketch kita Disini dia ditambahkan semua relation ya Kalau kita mau relation yang concentric ini tidak ditambahkan Kita bisa kosongkan saja Seperti ini klik Semacam itu Tapi kita biarkan saja dia full Kita klik lagi concentric Jadi dia akan menunjukkan sendiri secara otomatis relation apa yang bisa digunakan untuk sketch kita Kemudian kita bisa calculate Nah disini dia otomatis menambahkan dimensi dan juga relationnya Sketch kita sudah berubah menjadi hitam Dan status sketch kita menjadi fully defined sketch Nah itu tadi adalah cara untuk mendapatkan sketch yang fully defined secara otomatis Kalau kita lihat kita menggunakan yang chain ya Kita klik dulu di graphic area Seperti ini Dia chain kan Dia chain secara satu-satu dari sini ke sini Dari sini ke sini Semacam itu Itu chain Kemudian kita coba undo Kita gunakan yang baseline 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 Calculate Jadi dia dari titik ini ke sini Titik ini ke sini Titik ini ke sini Jadi itu berdasarkan referensinya Kalau chain tadi kan dia nyambung Dari sini 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 ke sini Kalau baseline dia dari titik referensinya Titik referensi ke titik ini Ini ke sini Semacam itu Kemudian kita bisa undo Gunakan yang Ordinate Jadi menambahkan dimensi koordinat Calculate Nah titik 0 nya disini Untuk secara kesini Dia 91,6 Dan lain sebagainya Itu dimensi koordinat Nah kemudian kita bisa Oke Kemudian disini Kita sudah dapat Fully defined sketch Kita bisa exit edit sketch Lalu kita bisa menggambar Dari permukaan ini Klik kanan Sketch Kita masuk ke sketch lagi Kita bisa gambar lingkaran Circle Dari titik ini ya Klik Kecil aja segini Kemudian kita bisa escape Escape lagi untuk membebaskan Lalu kita bisa Exit edit sketch Kita putar Nah Di bagian bawah ini kan permukaannya miring Kita bisa Exit edit surface Untuk sketch yang lingkaran Kita bisa gunakan Incondition yang Offset from surface Kita bisa Pilih offset from surface yang mana Surface yang ini Jadi dia di exit Sampai ke offset yang surface ini Dengan jarak Katakanlah satu pilih Satu enter Semacam ini Kemudian Misalnya kita kosongkan Kita akan membuat Multi body Kosongkan Lalu oke Nah disini Dia menghasilkan model semacam ini Kita bisa edit dulu Yang boss exit nya Oke kanan Edit picture Kita tambahkan jaraknya Tengah 3 Kita putar dulu Masih belum kelihatan ya Oke 5 Bentar Jadi di offset dari surface yang bawah 5 mili Oke Nah disini kalau kita lihat Permukaannya mengikuti Kemiringan dari permukaan offset tadi Jadi kalau offset nya miring seperti ini Permukaan hasil ekstrim paling bawah Juga miring Nah kemudian setelah kita mendapatkan Body terpisah sepacang ini Karena kita tadi tidak jentang yang mark result nya Jadi dia otomatis membuat body terpisah Dari body yang ini Ini adalah sistem multi body di solidwork Jadi kita bisa membuat beberapa body dalam satu file part Seperti pada video sebelumnya sudah dijelaskan Oke Kemudian kita akan pattern body yang ini ke titik-titik ini Mengikuti titik-titik referensi ini Kita bisa gunakan Ini Tanda pull dan menu nya di layer pattern Kita klik Kita pilih yang skate driven pattern Jadi pattern yang dikendalikan dari skate Klik skate driven pattern Nah kemudian kita pilih referensi Skate referensi nya yang mana? Yang titik tadi Jadi syaratnya itu skatenya harus titik ya Untuk menggunakan skate driven pattern Kita klik skate yang titik ini Kemudian kita bisa select the point Kita klik kotak yang referensi Referensi nya mana? Titik yang awal ini Titik yang sama ketika kita buat Nah titik yang awal ini Klik Nah dia sudah muncul preview semacam ini ya Kemudian kita bisa klik kanan ini Feature and face Click selection Lalu kita bisa pilih disini Tanda panahnya Kita bisa klik yang Feature boss as root 6 Klik Kemudian Kita kosongkan yang geometry pattern ya Kita bisa ok Oke kita kosongkan dulu yang ini Klik kanan Click selection Kemudian Kita pilih yang bodice Kita centang yang bodice Yang akan kita pattern adalah yang bodi yang ini Melayangin Kita klik Nah kemudian kita bisa ok Oke kita sudah melakukan bodi seperti ini Ini fungsinya dari Skate driven pattern Jadi kita lebih dimudahkan Untuk membuat pattern atau pola Berdasarkan skate titik-titik ini Kemudian kita bisa Hapus Processor 6 Klik Delete Oke disini Kita akan membuat Cut extrude Slecate card Yang akan kita extrude yang mana Yang skate lingkaran ini juga Click Nah lalu kita bisa gunakan End condition nya Offset Confure Face Offset Confure Face Dari surface yang ini Lawas ini Sama seperti tadi Kemungkinan kita bisa Kasih satu mili Caranya Satu Enter Kemudian kita ok Nah disini dia sudah Melapatkan problem semacam ini Kita bisa gunakan section view Klik di luar area Untuk membebaskan Lalu section view Klik Kemudian kita Untuk potongannya Plain yang Right Semacam ini Nah kita arahkan panahnya ini Putar dulu Panahnya ini Kita klik tahan Arahkan sampai memotong Hasilkan Slel Nah semacam ini Oke ya Kemudian kita bisa Ok Jadi disini kelihatan Bagian bawah hasil cut Sroot Di offset Satu mili Dari surface ini Dia mengikuti juga Kemiringannya Kemudian Kita bisa gunakan Yang Skate driven pattern lagi Oke Kemudian Skate nya mana Yang titik titik ini Poin nya yang mana Klik Kemudian poin yang ini Klik Feature to pattern Kita klik Kotaknya sampai biru Feature yang mana Yang akan kita Pattern Atau kita Perbanyak Feature yang ini Permukaan yang Mewakili cut Explore Permukaan selanjutnya Nah dia sudah Mucu preview nya Kita bisa Oke Dengan geometri pattern Kosong ya Kita bisa Oke Nah dia akan Mengikuti Dia pattern nya juga Sampai sini Sampai bawah Nah jadi dia juga Dipattern Sampai satu mili Jaraknya dari permukaan Yang bawah Karena kita menggunakan Offset from surface Pada feature Extraord nya Kemudian kita bisa Turunkan ke bawah Lihat ke sini Skate pattern 3 Kita klik kanan Edit Kemudian kita bisa Cengkan Geometry pattern Nah kalau kita lihat Gravy nya Dia mengambang Seperti ini Jadi Geometry pattern ini Menghiraukan Option-Option Atau settingan Yang end condition Seperti tadi Seperti end offset from surface Jadi dia kalau di oke Katakanlah Dia tidak akan memotong Sampai satu mili Dari surface Tapi dia akan Sama seperti ini Jadi yang di pattern Itu berupa Bentukan geometri nya Bukan berupa feature nya Nah jadi seperti itu Itu untuk Geometry pattern Tapi disini Kita tidak menggunakan Geometry pattern Kita bisa cancel Lalu kita bisa Matikan ini Section view nya Kita klik lagi Oke Kita bisa Hapus Cut SV3 Sorry Sketch 19 Sketch titik-titiknya Kita klik Kita delete Jadi semuanya Sudah terhapus Sekarang kita akan Membuat Sketch titik Di bagian sini Klik kanan Terpukaan ini Aktifkan sketch Control 8 Kemudian kita escape Untuk membebaskan ini Kita buat Sketch titik Point Arahkan ke radius ini Sampai muncul Titik tengahnya Kemudian kita klik Titik tengahnya Klik Lalu arahkan ke radius ini Sampai muncul Titik tengahnya Kita klik Titik tengahnya Jadi dia otomatis Satu sumbu Dengan radius ini Atau satu center Klik Jadi kita membuat Empat point seperti ini Klik Kemudian setelah kita Membuat seperti ini Escape Nah disini Poin-poin kita Sketch point kita Sudah fully defined Atau sudah lengkap ya Karena kita menggunakan Referensi dari titik tengah Radius radius ini Jadi dia langsung Fully defined Kemudian kita bisa Exit edit sketch Kita isometric Hit console 7 Lalu kita bisa Tambahkan Whole website Whole website Strike tab ISO Bottomly tab hole Nah untuk size nya M4 Kita turunkan ke bawah Untuk Kedalaman lubang Double click 12 Enter Untuk kedalaman URL Double click 10 Enter Turunkan ke bawah Nah disini ada Cosmetic grid Dan width rate call out Untuk yang lainnya Kita biarkan kosong Lalu kita bisa Masuk ke position Lubangnya kita Mau tempatkan dimana Di permukaan ini Kita klik Nah lalu kita Posisikan dimana Di titik yang ini Kita klik Titiknya Klik Kemudian escape Lalu ok disini Nah disini Kita sudah melakukan Lubang berulir Seperti ini Lalu kita akan Berbanyak lubang berulir Ini menggunakan Sketch to pattern Sketch different pattern Sorry Kita bisa masuk Di folder menunya Linear pattern Lalu sketch driven pattern Kita pilih Referensi sketchnya Yang mana Titik ini Kita klik Lalu Mulainya dari mana Referensi perfect Klik Gotak biru Kemudian kita pilih Titik yang sama Klik Oke disini Sudah muncul Review nya Nah lalu Fiturnya Dia sudah otomatis Ditambahkan ya Karena tadi kita Tidak mengescape Waktu kita ok tadi Kita bisa Kanan Kosongkan Plus legend Kita bisa pilih Lagi gak masalah Klik disini Permukaannya Mewakili feature Lubang Oke sama Kemudian disini Preview nya sudah sesuai ya Kita bisa Lihat disini Propagate visual properties Di centang Kita bisa ok dulu Kita sudah Melapatkan Empat lubang berulir Kita kemudian Edit Sketch to pattern 4 Klik kanan Edit Kemudian kita coba Kosongkan yang Propagate visual properties Kosongkan Kita ok Nah disini Dia tidak ada Ulir nya Kenapa Nah karena Hold reset ini Hanya Sebagai tampilan Saja ulir Yang ada disini Jadi bukan Bentukan geometri Cuma visual properties Atau tampilan visual Makanya disini Ketika kita kosongkan Yang propagate visual properties Dia tidak ada Ulir nya Tidak ada tampilan ulir Untuk hasil pattern Nah sekarang Kita bisa Klik kanan Skate pattern 4 Lalu edit Feature Kemudian kita bisa Gentang yang propagate visual properties Jadi Dia juga mempattern Atau memperbanyak Visual properties nya Di hasil pattern nya Kita bisa ok Nah itu fungsinya Untuk propagate visual properties Di pattern Ataupun mirror Ataupun feature-feature Yang memperbanyak Seperti ini Sekarang kita bisa Menyembunyikan Skate titik ini Klik kanan Hide Nah lalu kita bisa Sembunyikan juga Plane yang kecil ini Yang join Klik kanan plan nya Hide Nah kita bisa Kontrol 7 Isometrik Nah disini Kita sudah memperkan Model hang yang Sesuai yang kita inginkan Kita bisa Kontrol S Untuk menyimpan Kontrol S Oke disini Tadi kita sudah Membahas mengenai Skate driven pattern Dan juga Pengaturan-pengaturan Pada pattern Serta dimensi Secara otomatis Sehingga membuat Skate yang kita buat Itu menjadi Fully defined Secara otomatis Semacam itu Saya rasa cukup Untuk materi pada video kali ini Apabila teman-teman Ada pertanyaan Komentar atau sanggahan Silahkan tulis di kolom Komentar di bawah Terima kasih Terima kasih sudah Nonton video ini Apabila teman-teman Rasa video ini Bermanfaat Bagi teman-teman Atau yang lain Terima kasih sudah Di share Dan terima kasih sudah Di subscribe Untuk channel Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya